Intro Siapa yang tak tertarik jika disuguhkan sepiring mangut seperti ini? Ya, kuliner khas Semarang, Jawa Tengah ini memang bisa membuat siapapun akan tergiur untuk langsung menyantapnya. Perpaduan aroma asap yang ditimbulkan dari si ikan dicampur kuah santan pedas memang menjadi daya tarif pertama dari sajian ini. Setelah diculupkan pada kuah, daging dari kepala pun bertemu indera pengecap. Apalagi temburan cabai-cabai rawit utuh pada kepala manyu benar-benar menambah daya pikan. Sungguh sebuah kenikmatan yang lengkap. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya mangut asalnya adalah nama ikan dan bukan masakan? Secret Story mengungkap rahasia di Balik Cerita. Intro Salah satu rumah makan yang menjual olahan mangut ikan manyung di Semarang adalah Warung Bufat. Berdiri sejak tahun 1969, menu mangut ikan manyung baru diperkenalkan di tahun 80-an. Salah satu menu favorit konsumen adalah mangut kepala manyung. Dihargai Rp120.000 dalam satu porsi. Ukurannya yang besar membuat sajian ini bisa dimakan untuk 2-3 orang. Untuk mengolah manyung menjadi mangut, sebenarnya tak perlu bumbu yang rumit. Hanya saja mengasapi bagian kepala ikan cukup membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 5 jam. Baru setelah itu, ikan yang sudah matang tersebut siap untuk diolah. Bumbunya pun cukup sederhana. Bawang merah dan putih, cabai rawit, cabai hijau, salam, lengkuas, kemiri, dan gula merah. Setelah dihaluskan, semua dicampur dalam wajan dan ditambahkan santan. Irisan cabai rawit dan tak lupa petai dimasukkan sebagai salah satu kuncian rasa mangut manyung ini. Ya, petai dan cabai ternyata mampu menetralisir aroma manyung yang kuat. Perpaduan ikan manyung yang gurih, kuah pedas yang meledak inilah menjadi daya pikat bagi para penikmatnya. Tidak bisa dipungkiri, mengkonsumsi kepala manyung memang punya sensasi tersendiri. Sensasi memilih daging dalam tulang dan sela-sela kepala ikan inilah yang membuat konsumen ketagihan. Karena itulah cara terbaik menikmati mangut kepala manyung adalah dengan tangan kosong. Tak hanya daging kepala manyung yang tebal dan lembut, insangnya pun gurih karena bumbu begitu meresap. Belum lagi kulit dan lemak yang ada di bagian dalam kepala. Kepala itu kan mempunyai banyak organ di dalamnya ya. Kalau kita makan hanya dagingnya itu kan selama makan ya kita hanya merasakan daging itu aja. Tapi kalau di kepala itu banyak kan ada iksan, ada organ-organ yang lain, yang mana itu variasinya lebih banyak. Itu menurut saya seperti itu, makanya banyak yang suka. Ya, macam-macam itu loh, kayak kita dapat surprise-surprise. Tapi tak hanya mangut kepala manyung yang punya rahasia, mangut lele khas Yogyakarta juga punya teknik kunciannya sendiri. Meski sama-sama berkuah santan dan bercita rasa pedas, perbedaan paling mendasar adalah cara pengasapan dari mangut lele. Berbeda dengan ikan laut yang asin, rasa dominan pada lele adalah sedikit gurih dan juga berair. Karena itulah, tusukan yang dipakai pada lele asap bukanlah bambu, melainkan dari tulang daun kelapa. Berbeda dengan tusukan bambu yang mengeluarkan busa ketika panas, yang akan membuat daging lele berubah rasa, tulang daun kelapa justru akan menambah sensasi wangi dan gurih tersendiri. Nah, dianggap jus atau cairan dari dalam ikan lele yang diasapi ini ikut terbawa. Sedangkan kalau pakai yang dari tusukan dari batang daun kelapa, itu dianggap tidak membuang atau mengeluarkan jus itu. Karena dia tidak mengeluarkan buih atau busa dalam proses pemanasan atau pengasapan itu sendiri. Selain itu, pengasapan juga dibutuhkan pada lele karena dagingnya yang lembut, rentan hancur jika diolah pada sajian berkuah. Dengan santan yang lebih kental, mangut lele juga tidak memerlukan petai sebagai penetral aroma. Dari berbagai olahan mangut di Jawa Tengah, memang muncul banyak variasi kuah yang serupa tapi tak sama. Contohnya kalau di Semarang itu mungkin hampir sama dengan di Jogja. Kuahnya itu dia memang bersantan, semuanya bersantan, tapi dia lebih merah. Jadi cabainya itu sudah diolah. Tapi kalau kita bergeser ke daerah Pati atau Juwono, itu kuahnya lebih banyak kuning. Dan walaupun itu sudah pedas, tapi cabainya itu banyak yang cabai yang masih utuh gitu loh, dimasukin di kuah itu sama-sama bersantan. Jadi ada perbedaan karakter. Meski dalam persepsi sebagian orang, mangut adalah sebuah olahan masakan, tak banyak yang tahu bahwa dulunya mangut justru merujuk pada salah satu jenis ikan air tawar yang kini telah langkah keberadaannya. Dalam beberapa catatan kuno, kata mangut memang pernah muncul dan merujuk pada nama ikan. Mangut ya, itu memang di dalam sebuah buku, Old Japanese English Dictionary, disebutkan oleh Jude Mulder dan Robson, bahwa mangut ini memang merujuk pada jenis ikan tertentu. Kemudian di dalam teks kidung Gita Sinang saya, disebutkan juga mangut ini adalah jenis ikan yang ekosistem atau habitatnya itu di kolam, atau ikan yang dibudidayakan di kolam. Penelitian dari Universitas Erlangga di tahun 2019 juga menemukan adanya spesies ikan langkah di perairan Tawar, Jawa Tengah. Ikan dengan nama latin Lobusailos falsifer inilah yang diduga kuat sebagai ikan mangut. Dominan berwarna perak, ikan mangut ini punya ciri khas mulut yang terletak di bawah. Meski begitu, belum ada yang bisa memastikan apakah ikan mangut tersebut yang dimaksud dalam teks kuno jaman dulu atau bukan? Sedangkan di dalam teks Partai Yatsna yang usianya lebih tua, disebutkan mangut ini adalah memang sejenis ikan, tapi ikan ini hidupnya di sungai. Tak ada yang bisa memastikan pergeseran makna mangut dari yang tadinya nama sebuah jenis ikan hingga menjadi olahan kuliner. Hanya saja dalam jarak 400 tahun dari kitab yang menyebut mangut sebagai ikan, mangut sudah disebut sebagai olahan makanan. Mangut ini ya, atau mangut lele ini memang menjadi istimewa karena pada saat itu hanya disajikan di lingkungan keraton saja. Kenapa ini menjadi istimewa? Karena masakan itu sendiri, selain dari bahan dasar, dari teknik yang bisa dibilang cukup rumit, itu membuat masakan ini menjadi out cuisine atau masakan yang masuk di dalam kelas yang bisa dibilang kelas tinggi, seperti itu. Seiring perkembangan waktu, istilah mangut yang merujuk pada nama ikan pun mulai luntur. Sebaliknya, masyarakat Jawa lebih mengenal istilah mangut sebagai menu masakan olahan ikan asap, baik laut maupun tawar. Pengasapan pada ikan diakini menjadi salah satu teknik untuk memasak mangut itu sendiri. Jadi proses pengasapan ini, selain menguapkan dan mengeringkan, dia juga mengawetkan. Kenapa awet? Karena kadar air di dalam ikan atau makanan yang diawetkan ini berkurang. Ada juga artikel yang menyebutkan, artikel ilmiah yang menyebutkan, ini dibawa bangsa India ke Nusantara berabad-abad yang lalu. Terima kasih telah menonton!